Hai teman-temanku yang cantik dan ganteng-ganteng Sebelum lanjut menonton Jangan lupa ya Dukung terus channel ini Agar channel ini terus berkembang Dengan cara Like, share, and subscribe Terima kasih Teman-teman hari ini kita akan melihat Miu-Miu si bayi panda akan membuat es krim Pertama kita akan melihat Miu-Miu menyalakan mesin es krimnya Disini dia mencampurkan semua adonan es krim Setelah itu adonannya dituang ke dalam mangkuk Inilah cara membuat es krim teman-teman Nanti di rumah kalian bikin juga ya Setelah itu adonan yang dimangkuk tadi ditambahkan perasanya Seperti susu Vanila Coklat Perasa buah-buahan dan banyak lainnya Terus perasanya kita tuangkan ke dalam es krimnya Satu mangkuknya Satu mangkuknya lain-lain rasa ya teman-teman Ada rasa coklat Vanila Mangga Susu Terserah teman-teman Maunya rasa apa Nih kita campurkan nih Ada mangga juga Setelah adonan semua sudah dicampurkan Ini adonan telah selesai Tiga mangkuk es krim Setelah itu adonannya Kita Hisap Ketempat Pembuatan es krim Ini adonannya dihisap ya Menggunakan alat yang sudah disediakan untuk es krim Terus kita potong-potong dulu buat toppingnya Ada strawberry Ada apel Ada lemon Dan setelah itu semua es krimnya kita taruh di cetakannya Semua es krim yang tadi sudah kita sedot menggunakan alat penyedot es krim Kita taruh di cetakan Pembuatan es krim teman-teman Kita taruh semuanya ya Jangan sampai ada yang tersisa Nanti Mubazir Itu tidak boleh ya teman-teman Begitupun kalau kita makan Harus makanan kita dihabiskan Agar makanannya tidak menangis Setelah semuanya sudah ditaruh di cetakan es krimnya Kita beri topping yang tadi kita potong-potong Ada strawberry Ada apel Ada jeruk Terserah kalian teman-teman Itu bebas Topping apapun yang kalian mau bebas Ini toppingnya telah selesai Terus tetapannya kita taruh di mesin yang berjalan Ini untuk pegangan es krimnya Kita taruh pegangan es krimnya di masing-masing tetakan ya Setelah selesai Kita taruh es krimnya ke freezer Diamkan sampai membeku Dengan suhu derajat maksimal Setelah membeku kita buka Terus es krimnya kita taruh di napan Es krim siap dibungkus Ayo teman-teman kita pilih pemungkus apa ya yang bagus Kita pilih pemungkus hewan-hewan aja Pertama ada gorila Ini pemungkusnya dipanaskan agar saling merekat Kedua ada harimau Kita panaskan lagi Ini ketiga binatang apa teman-teman Kalau ada yang tahu like ya channel ini Dan terakhir ada gorila lagi Dipanaskan lagi Setelah itu kita taruh di freezer Di tempat kasir Nanti akan ada yang membeli Horeh Sudah ada tamu yang membeli pertama Yaitu Kiki Terima kasih Kiki Telah membeli es krim ini Nanti kembali lagi ya Yeay pembeli kedua ada Rabit Rabit ingin membeli es krim Kita kasih dia es krim harimau Enak kan es krim Miu-miu Terima kasih Rabit Sudah membeli es krim kita Jangan lupa ya Datang lagi Selanjutnya ada Heng Heng ingin membeli es krim gorila Wah enak sekali ya Heng Terima kasih ya Heng Kamu sudah datang membeli di toko es krim ini Jangan lupa ya Datang kembali Ini ketiga ada CENCEN 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 membeli es krim terakhir Terima kasih ya Jangan lupa datang kembali Terima kasih pembayarannya Yah yang ketiga Yang ketiga terakhir ada si kelinci imut Enggak dapat dia Maaf ya Selanjutnya kita akan bikin es krim Corn Es krim Spiral namanya Rabit mau membeli Pesanan es krim spiral Dengan rasa coklat Kita buatkan es krim spiral coklat teman-teman Pertama kita masak dulu ya Bahan-bahan es krimnya Kita masukkan adonan es krimnya Setelah itu kita masukkan susunya Terus gula pasir Dan terakhir kita masukkan telur Setelah itu Setelah adonan semua sudah dimasukkan Kita aduk dan kita masak Diaduknya sampai merata ya Teman-teman semua bahan Harus tersampur Agar rasa es krimnya Enak sekali Setelah es krim sudah matang Kita angkat es krimnya Kita taruh di wadah yang sudah disediakan Yeay es krimnya telah jadi Terima kasih teman-teman telah membantu kita Untuk membuat es krim ini Selanjutnya kita akan melelekan coklat batangnya Ini coklatnya kita taruh di pemanas Terus kita pipikan menjadi tipis Setelah itu pemanasnya kita nyalakan Coklat sudah melelek Setelah coklat sudah melelek Kita pindahkan coklatnya ke wadah yang sudah disediakan Dicampur dengan es krim tadi ya Adonan es krim tadi Yeay adonan es krim coklat telah selesai Kita akan pilih Korn yang akan digunakan Kita pilih korn spiral Es krim adonan es krim coklat tadi Kita taruh di tempat es krimnya Setelah itu Kita tunggu sampai dingin Terus es krimnya sudah tersampur tadi Kita taruh di dalam kornnya Wah kelihatan es krimnya enak sekali ya teman-teman Wow enak sekali Selanjutnya es krimnya jadi deh Tinggal kita hiasi es krimnya dengan Butiran-butiran kecil Butiran-butiran coklat Yang berwarna-warni Agar tempilannya menjadi lebih enak Ini putiran loafnya sudah kita taruh ya Selanjutnya kita beli putiran lonceng Yeay es krim telah selesai Siap dihidangkan Silahkan rabit Terima kasih banyak ya Kamu sudah membeli es krim di tempat ini Lain kali datang kembali ya Terima kasih juga pembayarannya Teman-teman sampai disini lurul ya Jangan lupa ya teman-teman Like, share, and subscribe